tenang saya ada di sini tapi cuma dua bulan aku capek termasuk saya juga takut nama saya seperti itu ada gitu ya TK ini ini anaknya cantik nih anaknya ganteng yaudah yuk kita kebanyakan asam garam jadinya darah tinggi nah tadi kan udah nih dari koko-koko yang tentang nilai-nilainya orangtua keli apa keliapa nilai apa yang ditanamkan oleh orangtua ditanamkan oleh orangtua ya kalau aku dari dulu yang aku bilang tadi sih lebih dibebaskan kalau aku entah kenapa tapi puji Tuhannya aku di keluarga yang lingkungannya aku dibebaskan aku mau apa terserah dulu aku pengen kayak les Inggris boleh langsung di lesin pengen les bulu tangkis langsung mama cariin les bulu tangkis di jalanin tapi cuma dua bulan aku capek lelah sangat lelah ya iya gitu sih kalau aku lebih dibebasin lebih kebentuk support tapi kalau diajarin untuk sopan santun juga ada kayak yang tadi yang karet-karet itu sopan santun dia jadi sopan santun gitu karet sopan santun maksudnya iya kalau aku nggak sopan aku jangan naka lagi jangan naka lagi terus kabur-kaburan kan iya 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 kalau bonyoknya juga nggak terlalu bonyok bonyok itu bahasa Gen Z itu Gen Z Gen W juga pake woy Gen W juga bonyok ya kalau bonyok aja juga sama sih kayaknya nggak terlalu kayak lu harus enggak gitu sih tapi mereka kayak bokapnya pernah ngomong sekali kayak kayak nggak boleh minta ke orang minta uang atau apa gitu ke orang kayak lu tuh harus punya harga diri gitu-gitu segala macem itu yang diterapin sih kayak ngutang segala macem jangan pernah sampai kayak gitu jangan bahasanya kayak jangan sampai lu tuh ke memikul hutang lu sendiri perbuatan lu sendiri gitu jadi kayak sepersentun kalau bisa tuh lu usahain dulu gitu kalau bokap nyokapnya sih lebih ke situ sih sisanya kayak menghargai sih iya kalau misalkan i kayak nggak nyapa ii i atau apa langsung tuh kena tuh kok bisa nggak nyapa ini itu ii loh iya 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 abis itu kayak tiap kali ketemu iii gitu langsung sopan kayaknya Gen Z yang bener-bener bawa banget nggak ada kayak gini nggak ada iya makanya kalau i kan i masih di transisinya milenial kayaknya juga sebenarnya bisa dihitung iya saya 2003 ya kita juga masih ngerasain main Tamiya segala macem gitu kalau mungkin Gen Z yang bener-bener Gen Z nggak nggak ngerasain kayak gini harusnya undang yang masih dua tahun bisa ngobrol langsung masuk nih tadi yang ketiga sabar dulu ini kita bahas tentang cara didik cara didik ya nilai orang tua kalian tuh tipenya yang punya visi untuk kalian nggak sih kayak kamu gede harus jadi dokter kalau nggak jadi dokter kamu miskin kalau aku tadi yang aku bilang bonyok ya nggak pernah bilang bonyok pokoknya orang tua aku tuh tipenya yang bebasin aku sekarang di teknik elektro itu kemauan aku sendiri makanya cuma waktu itu cuma bilang kayak kamu kamu direkomendasikan kamu nggak jadi manajemen aja Kak atau akutansi nggak mau mah gue banyakan nah kalau dari siapa dulu nih Sony nggak dipatokin sih nggak dipatokin juga ya mereka kayak apa yang yang aku senangin lakuin sih gitu jadi kalau aku mau waktu itu suka main jurtang gitu-gitu ya senang gitu lebih ke apa sih talenta lu yang akan membawa lu lah gitu kalau mereka jadi nggak dipatokin kalau korobi kalau korobi nggak yang dibilang gede harus jadi ini gede harus nggak cuman cuman cara didik puji Tuhan cara didik belajarnya korobi sama waktu dulu waktu masih ada mama tuh lumayan strik cara didik belajarnya ya bicara soal untuk supaya masa depannya nah mama tuh dulu kasih tau supaya kita belajar tuh bener-bener karena ketika kita pinter itu bisa jadi orang sukses pemikiran mama seperti itu dulu harus belajar bener-bener caranya gimana tau nggak dulu waktu ketika kita ujian setiap kali ujian nih pagi mau berangkat sekolah pokoknya seminggu 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 udah mau tau nih minggu depan nih ujian nih ya kan pagi mau berangkat sekolah sambil jalan kaki nah kalau misalnya berangkat sekolahnya kalau misalnya lagi minggu ujian kok kok nggak dikasih naik ojek sepeda mama yang nganter ojek sepeda mama yang nganter di jalan sambil ditanyain jadi sambil mama pegang buku kita sambil ditanyain waduh waduh repot sekali gitu terus pulang pulang sekolah mama langsung jemputu nggak bakal telat kalau lagi minggu-minggunya ujian pulang makan buka buku baca tau nggak sih itu buka buku udah sampe berbagai macam posisi sampe udah begini taro buku nggak taunya kok kok tidur gitu kan nggak nyambung iya tapi nggak masuk itu yang dilakukan terus malem selesai mandi makan baca buku lagi waduh baca buku malem sebelum tidur ditanyain waduh kalau nggak berhasil nggak boleh tidur waduh kalau nggak bisa jawab nggak boleh tidur itu kayak gitu kok kok dulu nggak bisa juga that's why itu yang membuat kok kok waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ranking 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 saingan sama temen kok kok ada satu temen kok yang paling minter banget dulu eh pas masuk pantiasuhan dari ranking 1 turun ke ranking 15 nggak jauh banget sih dari satu dalam satu kelas waktu itu tuh ada sekitar 28 satu kelas kok kok waktu itu di 5 B ya garis 5 turun ke 15 makin lama makin turun sampe SMA diturun di sekitar peringkat 20 waktu itu sempet oh iya? iya orangnya buat jadi agak malas belajar iya iya langsung jadi turun kala dengannya gimana color 3 kurto kosi innych 우리� kosi selesai itu kamu mau kuliah atau enggak, yaudah berarti cukup sampai di STM habis itu kamu bertanggung jawab atas hidupmu jadi hal yang menarik adalah tanggung jawab karena disitulah kita baru sadar setelah lulus itu gue harus kerja gak ada duit gak bisa apa-apa tapi dari situ saya belajar dari pengalaman papa juga saya melihat beliau juga gigih dalam bekerja tanggung jawab yang Tuhan percayakan disitulah memotivasi saya pribadi bertanggung jawab selang satu tahun saya harus merantau ke Jakarta jadi 2000 2000 persiapan 2001 ke Jakarta jadi disitulah bekal yang Tuhan taruh orang tua untuk tanggung jawab, ya sampai sekarang saya buktikan bahwa saya orang yang bertanggung jawab mantep, mantep kita masuk poin ketiga nih, yang paling menarik kalau menurutku Robi ya karena bicara soal pergaulan ini bukan bicara soal pertemanan doang tapi bicara soal hubungan betul ya kalau misalnya dari kita mulai dari yang paling dari kodon lagi enggak dong, yang paling cantik dong sendiri karena kita cowok ganteng kapelan lagi nah bicara soal pergaulan pergaulan antara temen atau pergaulan dengan lawan jenis di generasinya kalian yang saat ini kalian sudah rasakan itu apa sih kayak gimana gitu loh cara kalian bergaul cara bergaul sama temen-temennya ya dimulai dari apa ya mungkin karena kebanyakan temennya itu dari sekolah ya jadi kayak memang karena sebangku kita temenan ya jadi kayak ngerasain apa sih lika-liku perjuangan bersama di sekolah segala macem enggak terlalu apa sih enggak terlalu repot sih kalau misalkan ketemu orang baru gitu mungkin saya lebih kayak masih aware-aware gitu loh kayak enggak terlalu berani ini banget tapi gimana caranya supaya saya bisa terlihat friendly banget sama nih orang gitu kayak bahasanya misalkan ini Kelly orang baru gitu gimana caranya supaya saya bisa kayak close secepat mungkin sama Kelly itu pikiran saya lebih ke situ sih kayak gimana supaya saya bisa masuk pembicaraannya sama Kelly jadi Kelly bisa kayak oh nih orang enak loh buat diajak ngomong gitu jadi enggak enggak apa sih enggak accord gitu jadi enak buat dia terbuka sama ayah eh lebih ke situ sih cara ayah bergaul tapi dalam lingkup pertemanan kalian ada gak sih maksudnya kayak di sekolah nih waktu zamannya kalian sekolah tuh lingkup pertemanannya tuh seperti apa gitu dulu lingkup pertemanan ayah kayaknya lebih kayak kalau ngomong dak-dakan ya kayak misalkan mereka ya sun lu itu lu gini-gini gitu kan jadi kayak gak ada rasa sakit hati atau apa gitu kalau mereka ngomongnya kasar atau apa ayah kayak terima-terima aja gitu karena ayah juga begitu ke mereka gitu jadi kayak saling gak terlalu ini sih cuman kalau sekarang mungkin kalau misalkan orang lain ya susah sih kalau tiba-tiba ngomong blek kayak kasar kok kasar sih gitu kalau kalau temennya mungkin ayah lebih kasih ini sih kayak yaudahlah temen gue gini gitu kalau tapi kalau orang lain kurang bisa kali ini kalau ayah tipe pertemanan kalau aku sih tipe orang yang agak sulit untuk bersosialisasi karena aku bukan tipe yang kayak nyariin orang atau apa aku tipenya tuh kayak kalau kita ada kebutuhan sesuatu baru kita berkomunikasi seperti itu jadi mungkin dipengaruhi sama kalau kita sekarang nih jangan dipengen nanti gak berisik ya kita dipengaruhi sama namanya sosial media jadi lebih sulit untuk berkomunikasi gitu kayak misalnya di kuliah nih kayak mau ngobrol kerja apa sih kayak mau berteman kayak mereka itu mereka itu lebih ke individualis lebih banyak orang sekarang lebih individualis kalau di kampus-kampus gitu kayak apa karena kayak kayak mereka punya sosmed dia ya mereka kayak habis kuliah kayak bisa langsung balik aja iya iya udah punya entertainnya sendiri udah punya entertain sendiri kan dulu kalau misalnya kita gak ada apa gak ada apa kita pulang eh kita mau kemana nih bener-bener kayaknya seru nih kalau kita nongkrong gitu kalau aku lebih tipenya yang ya mungkin lebih sekarang udah lebih sulit untuk bersosialisasi sih nah dia gini banget nih itu pokoknya nih terakhir aku ada mau pertanyaan soalnya maafnya kayak ini oke kalau saya pribadi untuk pertemanan ya pribadi ya welcome kepada semua bahkan saya mencoba untuk masuk ke generasi alfanya juga caranya apa ya mainan karena kita harus bisa leading down juga tapi gak bisa leading down juga percuma karena ketika kita sudah nyaman sama dia dia akan nyaman sama kita gitu nah mungkin kebetulan karena saya punya anak ya jadi bisa bersosialisasi bahannya apa jadi ketemu sama orang lain anak-anak lain bisa ngobrol sama dia gitu bahkan saya pernah ketemu dengan yang lebih tua lebih tua dari saya ya usianya udah 50-an yang generasi baby boomer itu ya itu juga saya caranya bagaimana need-nya dia dulu saya duduk bareng om tante gimana kabar ya sahabat-sahabat sekarang lagi apa ini booming apa ini lagi apa kita cerita seperti itu jadi saya pribadi gak pernah mau mengkotak-kotak karena justru disitu saya belajar untuk eh dunia kita ini memang beda tapi dengan kita bisa menerima bisa dengan bersama-sama ya apa sih duniamu apa yang bisa saya bantu apa yang bisa saya tolong mungkin saya juga ditolong sama dia iya gini lopi kayak anak saya mainnya begini lho saya gak tau tuh sampai sekarang tapi dia bisa ngajarin saya oh begitu ya caranya dia bisa menolong saya juga cara-cara seperti itu iya iya betul kalau kok Ropi pribadi dulu waktu jaman sekolah ini bicara sekolah-sekolah ya lebih ke prefer temenan sama cewek justru eh why karena kok Ropi orangnya emosi kalau ke cewek gak emosi kalau sama cowok cowok kan rata-rata emosi juga bisa berantem betul bisa berantem karena korobi udah dulu waktu masih jaman sekolah tuh mencoba selalu berusaha menghindari konflik karena hidup korobi pun juga ada penuh dengan konflik ya jadi sebisa mungkin gak mau mencari konflik lagi jadi ketika waktu dulu jaman sekolah pergolaan kok Ropi ya rata-rata cewek teman-teman kok rata-rata teman dekat juga kalau teman dekat beda gak ada yang kok anggap teman dekat temen yang kalau misalnya hangout itu temen hangout doang dulu waktu itu ada sempet kok waktu TK SD kok punya teman dekat tapi pas sudah SMP dia kayak berbeda akhirnya semenjak itu kok berpikir gak mau punya teman dekat sampai akhirnya korobi ketemu sama kobas dan korian nah itu baru menurut kok itu mereka sahabat kok gitu di kampus pun korobi ketemu sama satu orang teman dekat ketika dia lulus menjadi seorang yang berbeda kalau menurut koko kayak sia-sia nah ini pertanyaan yang korobi mau tanya sebenarnya dari tadi nih di lingkungan sekolah kalian dulu pernah ada yang namanya main geng-gengan gak sih kalau dulu koko jaman-jamannya koko sekolah ada tuh anak-anak cowoknya yang di tempat koko tuh mereka buka geng sendiri gitu loh waktu itu namanya geng-gengan bajigur serius ada gak? ada lagi ada kalau aku bukan di sekolah malah di komplek aku ada namanya apa dulu ya ya pokoknya ada lah sampai ada nama sampai bikin jaket gak? jaket atau enggak? nah itu orang-orang di sekolah koko sampai bikin jaket jadi kayak kalau misalnya perang sama sekolah lain tuh kita udah tawuran ya jaman-jamannya tahunan dulu kalau perang sama sekolah lain tuh udah ini udah pake seragam sendiri gitu loh jadi kalau misalnya udah itu namanya dulu kalau misalnya ketemu sama sekolah lain yang geng lain kita lagi sendiri udah buru-buru lepas jaket kalau enggak dibetak jaketnya serius dibetak kalau geng lintas generasi ada gak bisa dipungkiri karena itu salah satu kelompok yang dimana mendukung dan tidak mendukungnya misalkan kalau kita satu geng dengan orang berarti dia mendukung kita gitu loh saling support bener gak? misalkan kita orang pinter nih kumpul sama orang pinter orang bodoh pasti dia akan kumpul sama orang bodoh bener dong? dia gak mungkin akan kumpul sama orang pinter karena akan dijulit karena akan dibulling gitu loh itu terjadi semua generasi itu pasti ada bahkan kami waktu itu ada namanya generasi yang suka minum-minuman keras mabuk di sekolahan jadi kita ada termasuk saya juga kecatut nama saya ya nakal gitu seperti itu seperti itu ada gitu loh sampai suatu saat ya guru bilang wah ini temennya ini 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 semua kecatut semua dipanggil jadi sebenarnya kalau bicara lintas geng ini semua ada gitu kebutuhan aja sih sebenarnya bener-bener yang saya tahu juga kalau di IC gengnya bukan geng yang bacok-bacokan gitu geng nakal geng nakal gak ada ya gak ada angkatan waktu itu pas angkatan naik dapet ini malah polisi polisi metro jaya ke sekolahnya terus kasih penghargan buat angkatan naik soalnya gak ada yang pernah tawuran kayak itu kayaknya bukan kita dapet penghargan gara-gara gara-gara pernah tawuran tapi kayak kitanya terlalu takut tapi sekolah lain mungkin ada ya ayo gak tahu tapi di sekolah lain gak ada di angkatan naik kalau koko sih bukan tawuran ya itu apa head to head enggak satu lawan satu siapa misalkan saya iya saya lawan sama misalkan Robi Robi SMP mana gitu langsung satu lawan satu kalau zaman sekarang enggak mereka tawuran buat sana buat apa harusnya satu lawan satu ketemu dulu kalau kalah baru gimana mau tawuran kalau enggak kalau enggak yaudah damai akhirnya apa kita sama antar sekolahan itu malah jadi akrab jadi seperti itu gak ada tawuran di jaman koko ya kalau dulu koko ada tuh satu sekolah yang memang kita sering banget bersetegang iya iya biasa deket tuh sekolahnya iya deket tau kan saya gak ada tuh jadi kayak gitu kurang lebih kayak gitu oke lanjut nih ya pasangan pasangan oh pasangan belum kan kita pasangan kan pergaulan itu ada dua pertemanan dan pasangan dari tadi kan udah dari Suni sekarang dari Kelly iya tadi ayah coba dicek ulang kan saya mah diem aja pasangan dalam hal gaya pacaran kalian di gen genzi yang angkatannya Kelly tuh gaya pacaran itu gimana sih apa aja yang kalian terapkan dalam pacaran komunikasi kah apakah karena emang ada gadget yang dipermudahlah iya karena ada gadget bener sih apa ya apa apa bedanya ya dalam hal apa nih cara-cara kalian pacaran oh yaudah kalau cara pacaran jaman sekarang sama waktu Koko beda sekali kenapa kalau jaman dulu masih malu-malu dijodohin itu ah jangan-jangan tapi mau gitu loh tapi mau jadi habis itu mau ketemu ya namanya sekolah kan cinta monyet kan tau ya namanya cinta monyet yaudah kalau sudah gak cocok yaudah bisa gitu terus habis itu kenalin lagi sama dia pacaran lagi ya seperti itu karena gak ada gadget kau doang dirasain surat-suratan gak kerasain pasti gak ada yang ngerasain dua ini di surat jadi di duli surat surat-suratan ayah pernah surat-suratan tapi kayak buat temen-temen aja bukan buat pacar surat itu dikirim dari pos ketemu ketemu saking malunya Kel saking malunya untuk ngomong kalau sekarang bisa ngechat kan gue kasihin lu tado ini kalau dulu mereka nitip habis kasih kabur ngerasain gak enggak itu pas SD SMP 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 iya TK ini ini anaknya cantik ini anaknya ganteng yaudah yuk kita kan gak ngerti kan juga oh iya iya disuruh pegangan tangan waktu dulu ayah ngerasain yang kayak gitu harus mikir kok dulu gue mau-mau aja itu ada anak tukang pasar pokoknya dia dijodohin ke ayah gitu kan kayak pokoknya emaknya itu suka bilang ini anak gue naksir sama anak lu gitu dia bilang ke nyokapnya jadi setiap kali lewat ke pasar sama nyokapnya pasti dia kayak eh tuh 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 calon menantu gue masih kecil gitu kan calon menantu ya iya 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 tuh emak-emak tuh emang oke lah kira-kira kalian nih ada gak sih keluhan untuk generasi lain gitu kayak ini generasi ini sebenernya gue gak suka di pola pikirnya begini gitu dari kok Robi ya boleh sejujurnya kok Robi agak kurang suka dengan Gen Z yang udah generasi-generasi akhir ya karena mereka agak lebih gak bisa menghargai kebanyakan kok kok gak nyalain semua Gen Z tapi mayoritas kebanyakan Gen Z susah untuk menghargai orang yang lebih tua diatasnya itu yang kok Robi gak suka tuh padahal kan ketika zamannya kok Doni dan kok Robi sama zamannya kalian juga ngerasain lah orang tua kan menanamkan normal sopan santun itu kental sekali kuat sekali tapi untuk zaman sekarang kita bisa temui orang-orang di luar sana ada loh waktu itu kok Robi sempat di tempat gym lebih muda jauh daripada kok Robi ketemu waktu awal waktu kok Robi kasih tau dia mungkin maksudnya kayak dia ngerasa dia udah kenal kali deket sama kok Robi karena waktu awal pertemuan kita tuh kok Robi gak kasih tau eh bro gerakan lu kayaknya kayak ini salah nih gini 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 ayo coba yuk ayah nih baru bener nih gini besok-besok yang ketemu di tempat gym koko lagi duduk lagi rest lagi istirahat dia pukul begini kenceng bunyinya segitu weh bro main apa hari ini umur berapa kok? sekitar 20 20 itu sekali dong? iya sekitar 20 20 apa 21 apa 22 gitu koko lupa koko langsung naik pitam weh serius waduh koko diem mengendalikan emosi udah mulai bisa mengendalikan emosi kan koko diem koko liatin dia kayak ngerasa gak bersalah tiba-tiba duduk depan depan koko dengan muka koko yang nahan emosi bro lain kali lu kalo manggil jangan pake pukul-pukul kayak gitu lu kalo gue bales pukul bisa ribet kita gue bilang serius diem dia oh iya sorry jangan mentang-mentang gini loh jangan mentang-mentang gue bisa nganggep lu deket tapi ada harus ada norma-norma itu loh ada batasan itu loh ini yang gak terkadang Genzy gak punya ini dia merasakan ketika dia bercanda dengan teman sebayanya dia samakan dengan orang yang lebih tua daripada dia mentang-mentang kita anggap dia oke lah kita bisa kayak berusaha buat masuk sama dia gitu loh ini yang koro bi gak suka kalo dari koro bi kalo dari kodoni gimana kalo koko yang gak suka tuh terlalu menyendiri ya introvertnya tinggi ya jaman sekarang ya betul juga sih karena jujur koko mau anak-anak koko tuh bukan cuman sendiri aja main jadi sering saya bilang kamu keluar main bareng sama teman-teman karena apa nikmatnya bermain sama teman-teman itu walaupun itu mobil legend atau apa itu jauh lebih bagus menanamkan nilai-nilai yang kepedulian gitu daripada dia sendiri di rumah seperti itu jadi saya pribadi yang kalo lihat anak kecil sendiri itu saya sering ajak anak-anak saya kamu main sama dia karena supaya dia gak sendirian gitu loh silahnya gitu kamu tidak sendirian tenang saya ada disini nah ini perbedaan orang tua jaman gen milenial sama gen X itu gak dikasih keluar anaknya ya iya kalo milenial justru keluar aja keluar iya kan ada kan perbedaan generasinya kan iya iya kalo dari kalian gimana apa yang menurut kalian kalau I generasi ya kadang mungkin kalo di generasi mungkin keluhan I di generasi orang tua I kali ya X X atau X iya kadang orang tua I itu apa yang I jelasin ke mereka tuh kayak sulit dipahami mungkin kayak sebenernya tujuan I ini buat ini loh ini loh gitu jadi pengertiannya kadang kayak enggak pokoknya kolot lah iya kolot iya kayak gue kekehnya begini gue maunya lu tuh begini gitu jadi kayak I jelasin padahal niatannya eh baik gitu misalkan tapi mereka tuh gak mau menerima masukan I kayak lu tuh anak kecil gitu loh itu kadang I kayak aduh sedih banget sih pengen sebenarnya orang tua I itu bisa nganggep I oh lu udah dewasa sama pemikirannya kita tuh udah bisa sama gitu loh itu gak bisa dilakuin sama orang tua gitu loh makanya ntar kalo I punya anak anak I pengen menghargai anak I yes jadikan dia sahabat iya iya pengen kayak American style gitu ya betul keli-keli sama udah sama saya juga berarti tapi memang sebenarnya kalo seperti itu bisa juga komunikasi betul betul orang tua kan orang bilang sudah makan asam garam iya betul kebanyakan asam garam jadinya darah tinggi iya bisa asam berat juga makanya penting kenapa kita komunikasi aja yang baik saya sama papa saya sampai sekarang malah seperti adik kakak maksudnya dalam artian ketika saya ketemu disana ngobrol gini-gini pakai bahasa Jawa karena kan orang solo jadi iya pak harus begini begini-gini oh gitu ya terus gimana terus misalkan dia punya spesialis kemarin baju punya CMI gimana pak pak mau model ini bisa gak oh bisa gampang oh yaudah bikin maksudnya dalam arti ketika komunikasi kita dengan yang lebih up lebih tinggi nyambut enak saya sama sorry sama papanya Robi saya ngobrol dia suh gimana kabarnya ini ya baik karena apa karena kita komunikasi dulu walaupun saya jarang ketemu maksudnya dalam arti kalau ketemu saya coba untuk fresh dengan gaya gaul silahnya supaya dapet sama mamanya Kelly juga gitu sama mamanya Suni juga sama karena apa ketika dia tahu bahwa ih ini saya kayak disambut ya ini kayaknya lebih family gitu jauh lebih enak kayak ngobrol komunikasi sih jangan ngamuk dulu ya sama ini sama ini saya dengerin jujur ay dulu komunikasi ay dengan papa juga buruk tapi belakangan percaya lah ay orang yang paling didengar di keluarga untuk saat ini ketika papa lagi butuh masukan dia pasti akan telepon koko ketika koko kokonya koko lagi butuh masukan dia akan telepon jadi kayak ketika ada masalah mereka akan cerita koko dan koko akan kasih mencoba kasih solusi dan cari kasih ini dan mereka akan dengerin lebih kesitu lebih ke komunikasi sih sebenarnya kayak orang-orang yang generasi baby boomer sama generasi ex untuk orang tua kita nih misalnya ini lebih ke gimana ya lebih ke kalian pendekatannya gimana sih ke orang tua kalian pernah gak sih kalian berpikir untuk beliin makanan kesukaan orang tua kalian tiba-tiba dateng pak ngai bawain ini loh yuk kita makan bareng duduk bareng pernah gak ngajak kayak gitu nah itu yang harus kalian pikirkan sebenarnya ketika kalian mau mau approach ke generasi-generasi di atas kalian ya karena generasi kita lebih sukanya kita makan bareng duduk bareng ngobrol bareng dibandingkan generasi kalian kan maunya ya sibuk dengan gadget sendiri masing-masing saya pernah waktu itu ngasih masukan kepada generasi Z dimana dia itu papanya sering marah-marah sama dia saya bilang kamu coba pulang kalau papa lagi pulang kantor atau apa karena kan toko kan coba pijitin pak perlu gak dipijitin bikinin teh gitu ya lama-lama jadinya sungkan kan jadinya oh yaudah gak usah gitu akhirnya apa yang dia mau seperti itu ya terbukti betul-betul kayaknya gitu orang tua zaman dulu mikirnya kayak anak gue udah capek-capek kerja lu di rumah cuma punya handphone aja handphone aja gitu kan ini bukapai aja ini bukapai oke 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 udah sampai sini aja lah ya tidaknya kita udah saling ngerti lah ya perbedaan generasi ini dan saya harap sih generasi manapun kita ya saat ini kita bisa lebih berpikir secara terbuka lah dan menghargai itu penting diantara kalian yang masih lebih kecil itu penting banget buat menghargai yang lebih tua bahkan sesama bahkan yang paling kecil pun kalian harus tetap hargain tetap harus dihormatin dan semua pendapat orang tuh harus equal harus sama untuk kalian dengerin oke segitu aja dari kita see you on the next week bye-bye bye selamat menikmati